Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi dengan channel injeksi pada kesempatan hari ini teman-teman semua semoga tetap dalam lindungan Allah SWT dan tetap diberi lindungan tercih oleh Allah SWT bagi teman-teman yang baru menemukan channel injeksi jangan lupa like subscribe dan komennya dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar terus update video-video terbaru dari channel injeksi teman-teman semua yang sudah subscribe di channel injeksi saya ucapkan terima kasih semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua teman-teman semua berikut informasinya mohon disimak hari ini teman-teman semua saya akan membahas tentang kerusahaan umum motor metik dan cara mengatasinya buat teman-teman yang punya motor metik ini banyak penyakit motor metik ada disini yang perlu dipahami motor metik telah menjadi fenomena di pasar otomotif di Indonesia dan berhasil mengalahkan penjualan motor spot dan bebek yang mulai ditinggalkan hampir setiap pabrikan motor di Indonesia pasti memiliki varian motor metik gara-gara operasional yang mudah hanya tinggal ngegas membuat banyak orang jatuh hati untuk membeli motor metik apalagi ada di kota-kota besar yang meskipun sangat populer namun motor metik memiliki penyakit musiman yang kerap terjadi beberapa penyakit musiman pada yang paling sering menghampiri motor metik seperti akselerasi yang berat motornya bergetar bahan bakarnya burus ataupun kenal pot yang berasap mungkin pernah teman-teman alami meskipun hanya salah satunya hal ini menandakan bahwa teman-teman harus segera melakukan tindakan perawatan atau perbaikan sebelum kerusakan merambat dan semakin berakibat fatal berikut teman-teman daftar penyakit musiman untuk motor metik akan saya informasikan buat teman-teman semua yang pertama yaitu tarikan gas motor yang berat hampir sekitar 80% performa mesin motor metik bergantung pada tarikan gas tarikan motor yang berat karena filter udara yang menjadi penyaring udara masuk ke dalam ruang bakar menjadi kotor filter yang kotor bisa disebabkan oleh partikel kotoran dan debu sehingga tarikan motor jadi super berat cara mengatasinya yaitu dengan cara apa teman-teman semua yaitu dengan cara rajin mengecek kondisi saringan filter udara dan jika tarikan merasa berat motor metik menggunakan filter udara jenis basah sehingga filter udara ini tidak bisa dibersihkan tetapi harus langsung diganti yang kedua teman-teman motor metik biasanya ini mati mendadak pas teman-teman memakai bisa mati mendadak salah satu penyebab motor mati mendadak yaitu dikarenakan setelan klep yang terlalu rapat bila celah terlalu rapat mesin bakal cepat panas dan akselerasi yang kurang membuat motor metik suka mati mendadak untuk cara mengatasinya teman-teman semua supaya tidak mogok mendadak itu dengan cara bawa ke bengkel kepercayaan teman-teman semua langsung untuk melakukan penyetelan klep standar motor jika ada kerusakan pada klep otomatis harus diganti kalaupun bisa dibetulkan tanpa harus mengganti untuk memperbaiki klep sangatlah berbeda caranya dengan hal yang montir bengkel pasti paham untuk yang ketiga teman-teman semua ini sering terjadi yaitu mesin terlalu panas mesin yang terlalu panas atau overhead juga bisa menyebabkan motor metik rusak atau mogok hal ini disebabkan oleh sirkulasi oleh oli di dalam mesin yang tersumbat dan membuat ring piston menjadi kering sehingga motor akan mendadak mati ini disebabkan karena kompresi motornya hilang ketika motor diengkol terasa ngelos dan cara untuk mengatasinya teman-teman semua sangat mudah yang pertama yaitu suhu panas yang muncul pada situ membakaran dari gesekan yang terjadi antara piston dan liner dan liner boring kurang pelumasan caranya yaitu dinginkan motor supaya menjadi turun suhunya sehingga piston yang memuai tadi bisa kembali ke posisi asalnya tidak membuat macet pada liner boring karena itu anda harus mengganti pelumas mesin atau bisa juga dengan mengisi membuka lubang busi dan mengisi oli lewat lubang busi kemudian motor teman-teman diengkol-engkol supaya oli melumasi bagian piston dan ring piston untuk yang keempat yaitu gas terasa berat dan ngadat terkadang motor metik bisa menyala walaupun anda sudah menarik tuas gasnya hal itu disebabkan oleh lubang kecil pada tutup tangki yang berfungsi sebagai ventilator tersumbat untuk mengatasinya gas tersumbat tersebut yaitu lakukanlah pembersihan secara rutin untuk bagian lubang ventilator ditutup tangki motor anda untuk membersihkannya yaitu dengan cara disemprot dengan udara bertekanan tinggi menggunakan kompresor untuk membuang kotoran-kotoran yang menyumbat pada lubang tutup tangki motor teman-teman semua yang kelima yaitu teman-teman semua yaitu rim kurang pakem atau kurang gigit rim adalah salah satu komponen yang paling penting di dalam motor metik terlebih teman-teman semua sering mengendari motor melewati tanjakan dan turunan yang membutuhkan kinerja rim yang sangat bagus apabila teman-teman melakukan pengereman kurang pakem berarti teman-teman harus melakukan penggantian atau pengecekan kampas rim yaitu cara mengatasi rim yang kurang pakem yaitu anda wajib mengerti ciri-ciri kampas rim yang tidak pakem tangkai rim terasa keras dan pengereman kurang pakem ketika anda menekan tuas rim dengan keras solusinya cuma satu teman-teman harus segera mengganti kampas rim dengan yang baru sehingga lebih pakem bila digunakan dengan beberapa tip yang di atas semoga teman-teman tidak perlu risau dan khawatir jika menemukan gejala penyakit pada motor metik sehingga teman-teman bisa segera memperbaikinya yang berikutnya lagi teman-teman semua yaitu muncul suara kretek-kretek pada mesin di sisi lain tak jarang pada pemilik motor metik yang mengeluhkan adanya suara aneh di sekitar pemesinan biasanya suara terdengar seperti kretek-kretek atau kelitik-kelitik biasanya kondisi ini dibarengi dengan motor bergetar keras ketika gas ditarik kondisi seperti ini memang cukup sering terjadi kasusnya pada motor yang usianya sudah lama dengan penggunaan atau intensitas tinggi kendalanya biasanya pada sektor mesin yang mana disebabkan karena roller yang sudah mengalami aus dan rusak untuk mengatasinya yaitu teman-teman harus mengganti roller pada bagian mesin ini dengan ini baru bisa digunakan dan lakukan penggantian jika sudah rusak namun untuk segala sebagai langkah pencengahan agar roller tidak mudah aus anda harus rutin mengganti oli mesin oli transmisi dan juga mengecek bagian CPT dan menarik gas supaya mesin mampu bergerak secara bertahap yang berikutnya lagi teman-teman semua yaitu sistem kelistrikan yang bermasalah tak hanya soal kinerja mesin saja bahkan dalam kasus sering juga kendala umum yang pada motor metrik terjadi yaitu rangkaian sistem kelistrikan yaitu dengan cara kita mendeteksinya dengan cara mengindikasi dengan adanya lampu yang tiba-tiba padam atau mati mendadak kemudian stator yang sulit dinyalakan dan beberapa lampu indikator yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk menjegah terjadinya tersebut selalu cek kondisi aki pada motor metrik usahakan juga tidak memastikan kondisi beberapa komponen berkaitan dengan kelistrikan seperti ecu dan kiprok yang berikutnya lagi teman-teman yaitu terjadi kerusakan di bagian bak CPT atau bagian panbel di panbel pun juga menjadi kendala yang sering diketik keluhkan banyak orang karena kerusakan panbel yang cepat karena dikarenakan pengguna motor metik yang asal-asalan yang sering main gas tanpa memperhitungkan kondisi motor nah demikianlah teman-teman beberapa ulasan dari saya mengenai berbagai masalah pada motor metik yang sering terjadi dan dialami banyak penggunanya semoga bermanfaat buat teman-teman semua informasi ini kami disini niatnya cuma berbagi informasi bukan berarti menggurui cukup sekian dari saya semoga bermanfaat wabillai taubik walidayah waikur salam warahmatullahi wabarakatuh salam irit selamat menikmati